Nah ini menunjukkan bahwa amal baik yang dilakukan pada masa jahili akan diberhitungkan jika pelakunya masuk Islam. Jadi jika pelakunya masuk, masuk Islam. Orang-orang yang dulu punya jariah besar ikut renovasi Ka'bah pada saat usia Nabi SAW 35 tahun. Ketika mereka mengikuti dawahnya Nabi SAW, maka kebaikan itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala, akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sedangkan dosa-dosanya, dosa-dosa kesirikannya yang lalu, maka Islam telah menghapuskan semua dosa-dosanya. Jadi menghapuskan semua dosa-dosanya. Jadi kebaikan yang kita lakukan pada masa jahili, pada masa yang lalu, itu akan diberhitungkan oleh Allah Ta'ala jika kita taubat kembali ke jalannya. Adapun dosa-dosa kita yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi pentingnya memahami hal ini, ya, pentingnya memahami hal ini, agar kita tahu bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Inna allaha la yuti'au ajral muhsini. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi bukan berarti ketika kita masuk Islam, atau ketika kita meniti jalan hidayah, maka semuanya nol. Artinya enggak ada pahala kebaikan, enggak ada pahala, enggak ada beban dosa. Enggak, bukan seperti itu. Artinya ketika kita meniti jalan hidayah, kita taubat kembali ke jalan Allah Ta'ala, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sedangkan kebaikan kita tetap diberhitungkan. Seperti itu. Maka sedekah kita pada masa lalu. Maka kebaikan kita yang kita lakukan pada masa lalu diberhitungkan oleh Allah. Tetapi yang dihapuskan dari kita itu adalah dosa-dosa kita. Nah itu. Jadi ini untuk menuruskan pemahaman bahwa ketika kita kembali ke jalan Allah Ta'ala, bukan berarti catatan kita ini bersih. Ya kan, enggak ada catatan kebaikan dan keburukannya. Enggak. Ya, demikian juga misalkan di momen Idul Fitri, ya kan, kita saling meminta halal dan saudara kita menghalalkan kita. Istikhlal, ya. Anda minta halalnya antum. Mungkin dulu pernah berbuat dosa, berbuat salah. Baik, saya halalkan. Saya maafkan. Nah, jadi bukan berarti ketika itu kita enggak punya catatan kebaikan dan catatan keburukannya sama sekali. Ya kan. Yang benar adalah catatan kebaikannya tetap dianggap, catatan keburukannya itu yang dihapuskan. Donasi dakwah malang mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagai manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.